Pekan olahraga nasional PON Papua tinggal menghitung bulan Beberapa atlet dari 12 cabang olahraga di Kaltara dipastikan lolos Salah satunya atlet balap motor Untuk mempersiapkan atletnya, dua atlet Kaltara yakni Fitriyadi dan Aldo Diketahui saat ini tengah mengikuti pemusahaan latihan oleh salah satu pelatih ternama di Jawa Tengah tempatnya di Yogyakarta Diketahui keduanya telah menginjakan kaki di Yogyakarta sejak beberapa pekan lalu Jajang Rimawan tahap pelatih balap motor tim Kaltara menjelaskan Dua pekan terakhir menerima materi hingga pelatihan fisik dari pelatih Deddy Kedua atlet Kaltara mengalami peningkatan yang signifikan ketimbang latihan di daerah Pasalnya di Yogyakarta, kedua atlet menerima program dengan teratur selama satu pekan Terkait dengan target di PON Papua, Jajang Rimawan tak mengaku hanya menargetkan 10 besar kepada atletnya Namun tidak menutup kemungkinan, atletnya bisa memperoleh mendali pada ajang 4 tahunan tersebut Bahkan diketahui dua atlet PON dan satu cadangannya tersebut masih bisa berkiprah di beberapa event besar lainnya Dikarenakan masih berusia muda Sudah diberangkatkan ke duka semua dan berapa sudah sekitar dua minggu lebih Dua minggu lebih itu kita latihan di tempatnya Pak Deddy Setelah Pak Deddy juga kita percayakan untuk melatih tim Kaltara Dan persiapannya dalam saat ini mereka memang sangat meningkat sekali selama dua minggu ini Dari satu minggu itu tiga kali ya untuk latihan fisiknya, tiga kali untuk latihan teknisnya di kendaraan Berarti sudah di Jogja semua nih atlet? Semua sudah di Jogja Untuk program-programnya tiap hari apa apa aja? Program tiap hari mungkin dari Senin sampai Senin Selasa itu balok motornya pakai latihan teknisnya Terus Rabu-Kamis itu ada fisik Jumat-Sabtu itu full motor Mereka ada tryout juga di sana? Rencana akhir bulan itu lagi hubungan sama Semarang Dan tim dari mana ada tiga provinsi itu mau tryout Rencana akhir bulan, akhir bulan ini atau awal bulan Di mana? Di Semarang Di Semarang Sekarang untuk posisi atlet di Jogja atau? Sekarang posisi atlet di Jogja Di Jogja Tui Muhammad melaporkan Terima kasih telah menonton!